Intro 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 Menurut saya, statement seperti ini akan merugikan pasangan Ritwan Kamil dan Suswono. Apalagi kalau kita lihat dari pemberitaan TV One ya, belak-belakan PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan Pilpres 2024. Nah, pertanyaannya rugi yang mana? Apa yang dirugikan kira-kira oleh PKS, yaitu pada saat lalu mendukung Anies Baswedan? Menurut saya, PKS gara-gara mendukung Anies Baswedan itu suaranya naik pada Pilpres 2024. Seperti contoh dari ketiga parpol yang mendukung Anies Baswedan, seperti Nasdem, PKS, dan bahkan PKB, itu mendapatkan efek ekor jas dari Anies Baswedan. Tetapi, di sini tiba-tiba belak-belakan PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan di Pilpres. Jadi, sangat lucu sekali ya. Dan pasti juga pendukung-pendukung PKS yang saat ini mendukung Anies Baswedan tidak bakal ya memilih itu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh PKS. Apalagi kalau kita ketahui, waktu lalu ya, PKS itu mendukung Anies Baswedan setidaknya pada Pilkada di Jakarta. Tiba-tiba bermanufur 180 derajat dan akhirnya mendukung Ritwan Kamil. Sangat wow sekali lah pada Pilkada ini ya. Kurang lebih juga seperti Pilpres ya, dinamikanya ya. Nah, dari TV One News, pelan-pelan mulai terkuat alasan Partai Kadiru Sejahtera tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilgup Jakarta. PKS belak-belakan mengaku rugi karena tidak mendapatkan koktel efek, efek ekor jas ketika mengusung dan mendukung Anies Baswedan di pemilihan presiden. Mungkin benar secara kirologi-kirologi, tapi secara fakta data yang dapat koktel efek Anies di Pilpres kemarin bukan PKS, tapi Nasdem dan PKB. Masing-masing meraih, mereka naik 10 kursi. Kata politikus PKS, wah ini sangat lucu sekali. Nah, yang cukup mengejutkan bahkan dari PKS masih berharap sebagian basis pemilih Anies Coblos RK Suswono di Pilgup Jakarta ini sangat bertentangan sekali ya dengan statement disini. Belak-belakan PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan, tetapi disini berharap setidaknya pendukung Anies Baswedan untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswono. Sangat udik sekali. Bagaimana menurut Anda ya? Nah, disini bahkan juga dikomentari oleh pendukung Anies Baswedan, tentunya warga Jakarta bagaimana pendapatnya. Saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Dari pro-perubahan kami, walaupun tidak merasa rugi, tapi menyesal telah memilih PKS-nya. Nah, disini memang kayaknya statement disini ya, ketika PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan, wah balasannya malah rakyat sendiri yang rugi telah memilih PKS sejantara pada saat lalu ya. Dicoba kasih masukan, malah ngeyel dan sombong seolah rakyat. Pemilih ini nggak ngerti apa artinya. Kita lihat aja nanti di Pilkada Jakarta siapa yang menang. Salah satu dari tiga paslon atau suara tidak sah. Disini dikomentari oleh Cokis, PKS Jahtera, kalau berita ini benar, maka tidak tahu malu PKS ngemis-ngemis suara pendukung Anies Baswedan. Padahal yang berdinggalkan Anies Baswedan itu PKS. Sekarang meminta suara dari pendukung Anies Baswedan untuk memilih Ridwan Kamil. Padahal PKS sendiri pun sangat bisa sekali untuk mengusung Baswedan dan Suswono misalnya. Sangat bisa sekali, tapi juga tidak dilakukan. Malah meminta pendukung Anies Baswedan untuk memilih Ridwan Kamil. Ini sangat lucu sekali ya. Dari Dodo Jogja, selagi ada Mulyono, jangan harap ada proses pemilu yang jurdil. Sudah lupa dengan pelipers tempoh-tempoh hari? Sudah deh, mereka sudah punya siapa yang bakal menang nanti. Biar Gibran yang turun bantu kampanye RK Suswodo. Dih, nggak punya balu baget ya. Ujung-ujungnya warga dipolitisasi 50-50. Hah, gimana-gimana? Nah, kalau kita melihat dari sini ya, sangat lucu sekali. Ketika dari berita TV One mengaku rugi, tetapi dari sisi lainnya berharap pendukung Anies Baswedan untuk mendukung Ridwan Kamil. Sangat wow sekali lah. Yang cukup unik sekali, yaitu Ridwan Kamil dan Suswodo dijadwalkan bertemu Ahok dan juga Anies Baswedan. Kira-kira membahas apa ya? Membahas dukung-mendukung atau pendukungnya Ahok untuk memilih Ridwan Kamil dan Suswodo. Ya, di sini sangat lucu sekali. Dimana Ahok dan Anies Baswedan itu yang memiliki elektabilitas tinggi, tetapi tidak bisa maju pada konsentrasi pilkada. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Jakarta Ridwan Kamil dan Suswodo menjatuhalkan untuk bertemu dengan Basugi Jayapurnama, juga termasuk Anies Baswedan. Pertemuan tersebut sebagai bagian dari rencana untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan Jakarta terdahulu. Ahok dan Anies adalah mantan gubernur Jakarta. Tak hanya silaturahmi, keduanya juga akan meminta saran hingga nasihat dalam memimpin Jakarta jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur pada pilkada Jakarta. Intinya, kami sebagai bakal calon, pastinya kami akan mendengar dari para pendahulu kami. Kami pasti ingin belajar. Minta nasihat, minta masukan, kan minta saran dari semua. Insya Allah, kami akan bersilaturahmi. Kata Suswodo kepada wartawan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 8 September 2002. Ya, memang cukup mengejutkan sekali. Nah, dari sini saya juga penasaran. Kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika ada tweetan setidaknya PKS mengaku rugi dukung Anies Baswedan karena tidak mendapatkan cocktail effect. Nah, dari Kai, Pak Tiff kasih fakta dan benar nggak nambah, tapi anak abah menyerang dengan genasnya PKS Jater. Dari Rido, Nah-nah, oposisikah? Pokefire kalau gitu. Bener nih, nggak nambah. Oke, besok kita tenggelamkan. Dari Gireli, simple kok, menghukum sebuah partai adalah dengan cara tidak memilih partai yang bersangkutan di pemilu mendatang. Istri anak menantu harus tahu. Karena juga harus diberi nasihat. Tetangga harus diinfo sederhana. Nah, dari sini pangeran rugi jika para kader, para pol PKS tidak menghormati ciri payah Bang Anies Baswedan. Ya, sangat lucu sekali. Menurut saya, mendapatkan cocktail effect pada Pilpres yang lalu ya. Tidak mungkinlah tidak mendapatkan cocktail effect karena pendukung PKS itu rata-rata mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dan bahkan Pilkada saat ini, mayoritas pendukung PKS itu juga mendukung Anies Baswedan ikut konsentrasi pada Pilkada Serentak di Jakarta. Tetapi, bukannya PKS mengambil itu Anies Baswedan pada Pilkada Serentak 2024 tetapi malah tidak diambil. Menurut saya, elektabilitas Anies Baswedan cukup mentereng. Sayang sekali, Anies Baswedan tidak ada yang mendeklarasikan entah dari PKS, PKB, dan Nasdem. Tetapi, semuanya ketika parpol tersebut malah berbondong-bondong ikut Indonesia Maju Plus. Menurut saya, sangat lucu sekali. Tetapi, di sisi lain yang cukup mengejutkan PKS menginginkan setidaknya pendukung Anies Baswedan untuk memilih Ritwan Kamil dan Suswodo. Sangat lucu sekali kalau menurut saya. Karena yang diidolakan dari kader-kader PKS itu ya Anies Baswedan. Karena Anies Baswedan menurut saya juga elektabilitasnya sangat besar sekali di Pilkada Jakarta. Terbukti pada hasil survei yang lalu dari Litbang Koma. Nama Anies Baswedan mendapatkan di angka 30% dari elektabilitasnya. Dan Ahok 20%. Jadi, menurut saya sangat sayang sekali ya. Dan kemungkinan PKS sangat menyesal sekali tidak memilih Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta. Terbukti dari komentar-komentar di sini. Wah, dari netizen-netizen malah ingin menenggelamkan PKS juga meninggalkan PKS pada Pilek 2029. Dan bahkan juga tidak akan mencoblos gara-gara Anies Baswedan tidak dipilih pada saat lalu di Pilkada Jakarta. Ya, tapi saya berharap pada Pilkada Serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Terima kasih telah menonton!